Intro Salam sejahtera, berita terkini di petik daripada malaysiakini.com Pas Johor Reda hanya bertanding 4 kerusi PRU kali ini Pas Johor menerima keputusan perikatan nasional untuk parti itu hanya bertanding 4 daripada 26 kerusi parlimen di negeri itu Ia berbanding 20 kerusi yang ditandingi Pas ketika bergerak solo pada PRU 2018 Pesuruh Jaya Pas Johor Abdullah Husin berkata pengurangan kerusi itu adalah hasil daripada tolak ansur dalam kalangan parti komponen dan perkara biasa apabila menganggotai gabungan Bila kita bergabung, umumnya ada give and take Maka ada yang kita minta tak dapat Tapi dapat yang lain Katanya yang juga timbalan pengurusi PN Johor ketika sedang media di ibu pejabat pas negeri di Johor baru hari ini Bersatu pula akan bertanding di 20 kerusi parlimen di Johor Manakala gerakan di 2 kerusi Ditanya sama ada pas Johor berpuas hati dengan agihan itu atau tidak Abdullah berkata seperti istilah Arab Samina wa'atana Kami dengar dan kami taat Abdullah yang akan bertanding di parlimen muar berkata Sukar untuk mendapatkan keputusan yang akan memuaskan hati semua pihak dalam mana-mana gabungan Kami faham Pemimpin PN tidak dapat puaskan hati semua orang Jadi kalau tanya tentang puas hati atau tidak Kita reda dan terima keputusan ketanya lagi Pas tidak pernah menang kerusi parlimen di Johor dan Abdullah berharap PRU 15 akan menyaksikan Ahli parlimen pertama pas dari negeri itu Kita harap dapat melahirkan anak sulung yang ia boleh jadi kembar atau kembar 4 ketanya Selain Abdullah, tiga lagi calon pas Johor adalah dari latar belakang profesional dan aktivis parti yaitu Timbalan Peserujaya Negeri Abdul Karim Deraman P147 Paretsulung LT Kol Dalam Urungan B Muhammad Nazri Moktar P155 Tenggara dan Zanaria Abdul Hamid P149 Seri Gading P155 Tenggara